Badan Anggaran DPRD Jawa Bar menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran DPRD Kalimantan Barat. Menurut Wakil Ketua DPRD Kalbar, pihaknya akan terus mempelajari tata cara pengelolaan uang daerah dari Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Banmus Gedung DPRD Jawa Barat yang diterima pimpinan Banggar Irfan Surya Negara. Selain untuk bersilaturahmi, kunjungan tersebut juga untuk mendapatkan masukan terkait dengan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2018. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suryansa mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting yang didapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya terkait dengan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat untuk peningkatan sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Suryansa menambahkan poin penting yang akan terus dipelajari oleh Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah tata cara mengelola keuangan daerah sehingga pendapatan asli daerah tidak lebih rendah dari pengeluaran daerah. Beberapa hal yang dapat kami pelajari di Jawa Barat, pertama adalah pentingnya kerjasama atau lobby ke pemerintah pusat untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Karena dengan luas wilayah Kalimantan Barat yang sangat luas dan penduduk yang hanya 5 juta, tentunya sedikit sekali sumber pendapatan asli daerah yang kami punya. Nah untuk itu kami belajar di Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sementara itu pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara mengatakan Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak potensi namun belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa potensi yang besar di Kalimantan Barat diantaranya sebagai daerah penghasil karet dan juga sawit. Irfan mengharapkan setelah kunjungan ini masing-masing provinsi akan terus berkomunikasi dalam merangka memwujudkan tentang patah cara peningkatan pendapatan dan percepatan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur di masing-masing provinsi. Ini juga mengenai PAD pajak ekspor ya, dimana di Kalimantan mengeluhkan bahwa mereka mempunyai penghasilan karet, sawit dan lain sebagainya, CPO, berbentuk CPO-nya, tapi mereka tidak mendapatkan penghasilan. Ini sama dengan kita, ketika kita tidak punya pelabuhan ekspor, ini pajaknya diambil oleh DKI di pelabuhan periuk. Insya Allah kalau setelah ada pelabuhan pantimban, ini pajaknya akan ke kita. Mudah-mudahan ini akan menaikkan PAD yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.